Setelah berlangsung selama 10 hari, Liga Santri PSSI tahun 2022 yang digelar di Stadion Junjung Besau resmi ditutup pada Jumat siang. Pertandingan terakhir, tim sepak bola PTQ Darussalam Permis menaklukkan tim sepak bola PONPES Nurul Quran Sidoarjo kecamatan Airgegas dengan skor 6-1. Atas perolehan ini, tim sepak bola PTQ Permis dinobatkan sebagai juara dan berhasil mewakili bangka selatan pada Liga Santri tingkat provinsi. Bobby Agustino, pelatih tim sepak bola PTQ Darussalam Permis mengatakan timnya terus berlatih untuk mempersiapkan diri pada Liga Santri PSSI tingkat provinsi. Dr. Fiskul Andaro, salam permis. Terima kasih kepada TNI dan publik Indonesia yang telah menyelanggarakan Liga Santri Piala Kasat 2022. Ini memacu semangat para santri tidak hanya mengaji, mereka juga bisa semangat dalam pekerjaan raga sehingga bisa mengejari keciptanya. Harapan kami, semoga seluruh tim kami bisa menguatkan bangka selatan khususnya untuk ditingkat provinsi Piala Kasat 2022. Sehingga saya mampu menguatkan bangka selatan. Liga Santri Bangka Selatan digelar oleh Dandim 0413 Bangka dan diikuti oleh empat tim sepak bola dari empat monok pesantren yang ada di bangka selatan. Kolonel Infantri Deni Noviandi menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut hingga berjalan dengan lancar. Kurang lebih sudah 10 hari ini kita dapat menyelesaikan di tingkat kabupaten. Nanti selanjutnya akan kita pertandingkan di tingkat provinsi yang tidak lebih mungkin bulan depan kita akan laksanakan di tingkat provinsi. Dan nantinya akan dilanjutkan sampai dengan tingkat nasional yang akan dilaksanakan final pada saat hari Liga Santri Nasional. Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi Santri untuk mengukir prestasi di bidang olahraga. Ini bangga apresiasi karena saya bilang ini ide-ide berlian banget karena selamanya tidak pernah terpikir kalau apa anak-anak santri ini dilibatkan karena mereka mau fokuskan sama lain. Tentu yang juara ini kami dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan memberikan apresiasi lah. Tentu kami juga berharap betul bahwa anak-anak ini nanti akan diwakili ke tingkat provinsi berharap betul bisa mengharumkan nama Kabupaten Bangka Selatan untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan insya Allah pokoknya kalau sudah tingkat nasional Bupati dan Wakil Bupati sepakan untuk memberi apresiasi kepada yang juara. Tim sepak bola Santri Bangka Selatan yang menjadi juara di tingkat Kabupaten diharapkan mampu mengukir prestasi pada kejuaraan selanjutnya di tingkat provinsi hingga nasional. Kimia Riza melaporkan dari Bangka Selatan. Kepada Pondok Pesantren Alakasat Liga Santri Pesasi tahun 2022.